Beri Pola, berita pemain bola Publik tanah air dihebohkan dengan kabar pesepak bola muda yang menghadiahi pacarnya sebuah mobil mewah Pesepak bola itu tidak lain ialah bek muda asal Indonesia Nur Hidayat Haji Haris Kehidupan mantan kapten timnas sepak bola U19 Nur Hidayat Haris Menjadi sorotan sejak memberi hadiah mobil mewah Mini Cooper kepada kekasihnya yang juga selebgram Sarah Ahmad Mobil yang dijual 1 miliar untuk versi baru itu merupakan kado Harijadi mereka yang baru berusia 6 bulan Siapakah sebenarnya Nur Hidayat Haris dan bagaimana perjalanan karir sepak bolanya dari awal hingga kini? Berikut kami jelaskan profil singkat dan perjalanan Nur Hidayat dari awal hingga kini Namun sebelum mulai silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami agar lebih berkembang lagi ke depannya Nur Hidayat Haji Haris adalah pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia Ia bermain sebagai back bersama klub Liga 1 Bayangkara FC Dimana sebelumnya ia bermain untuk PSM Makassar dan Indonesia U19 Nur Hidayat Haris mulai bersentuhan dengan sepak bola ketika masuk ke sekolah sepak bola Hasan Nudin pada 2007 Kala itu, isian Nur Hidayat Haris masih 8 tahun Pada 2010, Nur Hidayat Haris menjuarai Liga Danon U11 Nasional dan bermain ke Ajang Danon setahun kemudian Kemudian, Nur Hidayat Haris masuk ke tim Sulawesi Selatan di Ajang pun Jawa Barat 2016 Nur Hidayat Haris pun membawa tim Sulawesi Selatan merahimah dali perak di Ajang tersebut Karena prestasinya di Ajang itu, Nur Hidayat Haris pun masuk ke tim muda PSM Makassar Kemampuan Nur Hidayat terus terasa dan akhirnya mampu menembus tim senior Juku Eja pada Liga 1 2017 Debut profesional Nur Hidayat terjadi pada 19 Juni 2017 Dalam laga PSM Makassar Vers Borneo Kala itu, usian Nur Hidayat baru 18 tahun dan menjalani debut di bawah era pelati Robert Fennick Albert Namun, selama memperkuat PSM Makassar Nur Hidayat Haris hanya mampu bermain sebanyak dua kali Demi meni bermain lebih dan mengasah kemampuan sebagai back tengah Nur Hidayat pindah ke Bayangkara FC jelang Liga 1 2018 Nur Hidayat Haris dikontrak selama dua tahun oleh Bayangkara FC Persaingan yang ketat di lini belakang Bayangkara FC membuat Nur Hidayat Haris tak langsung menjadi pemain utama Meski begitu, versatilitas Nur Hidayat yang bisa dimainkan sebagai back tengah dan back kanan Membuatnya menjadi pemain penting dalam tim Hingga Liga 1 2020, Nur Hidayat masih bermain di Bayangkara FC Pada 1 Juni 2017, Nur Hidayat Haris bermain untuk Timnas Indonesia U19 di Turnamen Koloon 2017 Nur Hidayat Haris juga bermain untuk Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 tahun 2017 dan 2018 Nur Hidayat Haris juga masuk dalam sekuat Timnas Indonesia yang juara Piala AFF U22 2019 Pada ajang AFF U22 2019, Nur Hidayat mampu mengantarkan Indonesia juara di ajang itu Keberhasilan itu menjadi prestasi melegalkan bagi Nur Hidayat Setidaknya jika mengingat perjalanan sejak awal meritis karir hingga pada tahap ini Nur Hidayat pernah sampai pada level dengan pengorbanan besar Demi sepak bola, Nur Hidayat beberapa kali pindah sekolah saat SMA dan mengabaikan tawaran beasiswa di pertandingan Pada salah satu wawancara, Nur Hidayat pernah berkata Sekolah saya hancur demi pilihan saya untuk menjadi pemain sepak bola Dan saya akan terus bermain sepak bola Itu tadi profil singkat dan perjalanan karir Nur Hidayat dari awal hingga kini Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton